Pada teman-teman Adventnya Di Advent itu sunat boleh gak? Wajib gak? Halo? Tidak Nah, kalau misalnya memang betul harus ngikut Hukum Taurat Berarti juga orang Advent mesti sunat Coba saya tanya Orang Yahudi Teman-teman Orang Yahudi minum kopi gak? Minum, minum kopi, minum, minum Ibu Sabet ini minum kopi gak? Enggak, enggak, enggak Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Untuk kita semua Teman-teman sekalian pada video kali ini Kita akan membahas ya mengenai diskusi Ya, aliran Advent Dengan kita-kita ini ya Yang penganutri tunggal Atau Kristen Protestan lah ya pada umumnya Nah, teman-teman sekalian Kali ini kita akan membahas tentang Hukum Taurat yang selalu digomar-gombirkan Oleh teman-teman kita Advent Yang katanya kan tidak boleh ditiadakan Ingat dan kuduskanlah Hari Sabat ya Karena mereka beribadah di hari Sabat Maka mereka berkata bahwa mereka lebih Yahudi Mereka sudah melakukan hukum Taurat Padahal bagian-bagian hukum Taurat lain Karena hukum Taurat itu ada sekitar 613 613 ya 613 hukum teman-teman sekalian Tetapi ya banyak hal yang mereka kemudian langgar Contoh tadi di awal ditanyakan Apakah Advent wajib sunat? Katanya oh tidak gitu ya Tidak wajib sunat gitu Nah, sementara Orang-orang Yahudi wajib sunat gitu Lalu kalau misalnya bicara soal makanan Minuman, minum kopi, minum teh tadi itu Orang-orang Yahudi minum Tapi Advent justru tidak gitu ya Nah, jadi teman-teman sekalian ini sesuatu hal yang sangat berkontradiksi Nah, kali ini kita akan mendengarkan ya Pemamparan mereka karena ini terkait Saya pernah khutbakan ini sebenarnya teman-teman sekalian Saya pernah bahas Dan saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh Prof disini Dan juga Elia Mayron ya Di penjelasan mereka Mengenai Yesus telah menggenapi hukum Taurat Termasuk Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18 Dan Efesus pasal 2 ayat 15 Jadi Yesus telah menggenapi hukum Taurat Dan dengan matinya di atas kayu salib juga Dia telah membatalkan hukum Taurat Baik perintah dan ketentuannya Dan ini sangat menarik Nah, oleh karena teman-teman sekalian Penjabaran ini Anda akan memperolehnya Dalam diskusi TikTok ya Dengan teman-teman kita Kristen Yang ada berikut ini 5 ayat 17 mengatakan Janganlah kamu menyangka Bahwa aku datang Untuk meniadakan hukum Taurat Atau kitab para nabi Aku datang bukan untuk meniadakannya Melainkan untuk menggenapinya Karena aku berkata kepadamu Sesungguhnya selama belum lenyap Langit dan bumi ini Satu iota atau satu titik pun Tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat Sebelum semuanya terjadi Jadi itu yang mau saya tanyakan tadi Padahal kan firman Taurat Mengatakan seperti itu Dia menggenapi Tapi dalam 10 perintah Allah itu Tidak ada larangan makan babi Dan dia bilang Di dalam 10 di hari sabat Itu tidak pernah dihilangkan dari gereja Makanya liturgi atau ibadah Itu selalu ada hari sabtu Sabtu, minggu Sabtu pasti ada ibadah Di gereja Rata-rata itu pasti ada ibadah hari sabtu Apalagi kalau kami Gereja Timur Keluaran 12 ya Prof ya Keluaran 12 16 ya Sebentar Pak Yon Jadi Ini satu keanehan juga ya Karena saya dulu kecilnya juga Advent Bu Saya Advent di Di salah satu daerah Di Riau Saya Ini kebetulan Karena saya gak bisa bertanya pada teman-teman Advent Di Advent itu Sunat boleh gak? Wajib gak? Halo Tidak Nah Kalau misalnya Memang betul harus ngikut Hukum Taurat Berarti juga orang Advent Mesti sunat Coba saya tanya Orang Yahudi Teman-teman Orang Yahudi minum kopi gak? Minum Minum kopi Minum Ibu Sabet ini minum kopi gak? Enggak Orang Yahudi minum teh gak? Minum teh Minum teh Bu Sabet ini minum kopi Minum teh gak? Enggak Enggak Orang Tentang minuman itu Itu doktrin kesehatan Kok jadi campur aduk Ini kita gak bisa begitu Karena Saya waktu masih kecil Ikut gereja Advent Yang saya pikirkan itu Ini bukan saya mau merendahkan ya Gereja itu selama fokusnya kepada Tuhan Yesus Dan alat tritunggal Advent itu tritunggal ya Teman-teman Itu gak masalah Tapi ini hanya pemikiran kritis ya Karena kita kan boleh dong dialog Aduh argumen Saya masih kecil itu Saya gak boleh makan udang Gak boleh makan udang Gak boleh makan Ikan lele Belut gak boleh Tapi Teh gak boleh Kopi gak boleh Sementara orang Yahudi Itu minum teh Makan kopi Eh makan kopi Minum kopi boleh Tapi orang Advent Coca-Cola boleh Bener gak? Boleh boleh Coca-Cola, Fanta, Sprite boleh 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 Ini kalian bingung Dasarnya ini dari mana Nah setelah saya mencari Makanya saya suka sekali Berdiskusi tentang Khususnya teks-teks kuno ya Septuaginta Saya setelah mencari Oh ternyata kekeliruan ini Ini karena gereja Advent Si siapa namanya Ellen G. White ya Kalau gak salah pendirinya Ellen G. White ini Terlalu berpegang teguh kepada Teks Masoret Sementara dia sendiri Bertolak belakang Kepada suaminya Suaminya Advent Suaminya Ellen G. White Advent Tapi Advent hari ke-8 Ellen G. White Advent hari ke-7 Makanya Nah lah lah Gimana Gimana itu Prof Kalau ada ke-7 ke-8 Maksudnya gimana Prof? Yang suaminya itu Advent Menjalankan seperti Mesianik itu Tapi Dia ibadahnya hari Minggu Ellen G. White ini istrinya Bener gak Bu Sabet Iya Suaminya Advent hari ke-8 kan Suaminya Ellen G. White Saya kurang tahu tentang suaminya Tapi saya tahu tentang Ellen G. White Nah itu Nah nanti dari kekeliruan ini Sendiri Advent melahirkan Satu ajaran sesat Yang namanya Saksi Yehova Saksi Yehova Kalau tidak ada Kalau tidak ada Kalau tidak ada Advent tidak ada Saksi Yehova Jadi itulah kira-kira Diskusi hari ini Jadi Saksi Yehova Lahir dari Advent Oke cukup sekian ya Karena Anda masih Mengamalkan Ataupun masih satu iman Kita dalam Tritunggal Artinya kita hanya diskusi Kita masih sama Dalam Kristus Minumlah kopi Minumlah teh Karena itu menyehatkan Jangan diminum seember Nanti mematikan Bu Oke Segala sesuatu itu Menjukan kalau ada takarannya Bolehkah minum alkohol Aku minum Satu sendok Kalau mau tidur Ngorok aku jadinya Jangan diminum satu liter Satu 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 kalon Ya kan Enam gelas satu kalon Gulu-gulu-gulu Yang ada Mati lu Gitu kan Jadi Tadi kayaknya mau Nambahkan Oh iya iya Silahkan Bapak Elia Ya sorry Yuk Nggak Nggak Udah Udah Itu tadi Tambah Lepas Sudah aman pak, sudah kulakban pak Silahkan pak Jadi gini Yesus kan berkata begini Satu iota pun tidak akan di Hilangkan sebelum ia Apa namanya Sebelum semuanya terjadi Jadi ibu jangan pahami bahwa Ketika ibu membaca ucapan Yesus itu Bahwa hukum Taurat itu tidak akan dihilangkan Satupun sebelum semuanya terjadi Ibu harus tahu sebelum semuanya terjadi Itu merujuk kepada apa Itu merujuk kepada Kematian dan kebangkitannya Artinya setelah Kematian dan kebangkitannya Hukum Taurat itu tidak lagi Berlaku Kalaupun kita mau konsisten Dengan argumentasi ibu yang mengatakan Kan itu ada di dalam hukum Taurat Lantas kenapa Teman-teman Advent Tidak mempersembahkan korban bakaran Setelah Kristus Korban bakaran itu Diatur di dalam misfot Bukankah mengabaikan satu hukum Itu bersalah kepada seluruh hukum Oke lah Enggak makan ini Enggak makan itu Tapi tidak merayakan korban Tidak mengikuti Roshasana Tidak mengikuti Akedat Yiskat Tidak melakukan Hanukah Tidak bersunat Bersalah Kepada seluruhnya Jadi dalam hal ini pun Tidak dapat dibenarkan Secara umum Adventisme itu Kalau itu argumentasinya Kalau argumentasinya ingin melakukan Taurat Ya kenapa tidak melakukan seluruhnya Gitu Jadi itu hukum spesifik Bagi bangsa Israel Kemudian kalau ibu mengatakan bahwa Kan di dalam Oh hukum Taurat kan Enggak boleh makan ini Enggak boleh makan itu Di dalam 613 hukum itu Loh Hukum itu diberikan Hanya bagi bangsa Israel Masmur 147 Apakah ibu orang Israel? Ulangan 4 ayat 44 Hukum Taurat itu Hanya bagi Israel Bahkan sampai sekarang pun Hukum Taurat 613 itu Tidak pernah diberlakukan Orang Yahudi Kepada orang non Yahudi Cuma 7 hukum Itu berlaku bagi mereka Ketika gereja perdana Di Yerusalem Yang dipimpin oleh Yakobus Saudara Kristus Orang Yahudi Dengan gereja yang ada Di Antioquia Yang orang-orang non Yahudi Orang-orang Yahudi Yang ada di gereja Pimpinan Rasul Yakobus Saudara Kristus Itu tidak memaksakan Hukum Yahudi itu Kepada Jemaat Atau anggota gereja Non Yahudi Iya Itu tidak pernah Jadi kalau kemudian dikatakan Ini kan hukum Taurat Hukum Taurat itu Hanya bagi orang Yahudi Sampai sekarang Hukum itu tidak pernah diberikan Bagi non Yahudi Sekarang refleksikan sendiri Apakah Anda orang Yahudi? Apakah Anda orang Israel? Kan tidak Coba buka Mas Mur 147 bro Itu Ya Hukum itu tidak diberikan Kepada bangsa-bangsa lain Berapa bro Elia? Oke Buka aja semua Oh kecil banget itu ya Coba ayat terakhir Nah itu ayat 19 Tuh Ia memberikan firmannya Kepada Yakob Ketetapan-ketetapannya Dan hukum-hukumnya Kepada Israel Ayat 20 Ia tidak berbuat demikian Kepada segala bangsa Dan hukum-hukumnya Tidak mereka kenal Haleluya Jadi kalau kita Itu merasa bahwa kita itu Melakukan Taurat Melakukan Taurat Itu bukan untuk kita Bukan punya kita itu Jangan bangga Enggak makan ini Jangan bangga Dengan bersunat Orang Yahudi pun Tidak pernah Memperlakukan hukum Yang demikian Kepada yang bukan Yahudi Lalu siapa kita Merasa seperti Yahudi Untuk itulah Kristus datang Agar tidak ada lagi Yunani Tidak ada lagi Yahudi Semua sama di mata Kristus Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati